Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Presetio Jadi di kesempatan kali ini, saya akan mereview Honda PCX 160 terbaru 2023 Versi paling diburu dan paling dicari, yaitu versi ABS warna metret Oke, jadi ini dia kawan-kawan penampakan dari Honda PCX 160 terbaru 2023 Versi paling dicari dan paling diburu yaitu versi ABS warna metret Yang dibanderol di harga Rp 37.712.000 untuk OTR Jakarta Oke, langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi dan detail tampilannya Yang pertama kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu Jadi di bagian visornya, disini menggunakan warna smoke dengan ukuran yang lebar namun tidak terlalu tinggi Nah, untuk versi ABS terdapat fitur HSTC atau Honda Selectable Torque Control ya Terdapat stripping di bagian visor sebelah kiri Jadi ini hanya tersedia di versi ABS saja, sedangkan di CBS-nya tidak tersedia Kemudian di bagian depan visornya, ini terdapat dudukan plat nomor Nah, di bagian bawahnya terdapat stripping bertuliskan Honda berwarna silver Bodi depannya full menggunakan warna metret atau merah doff Jadi walaupun merahnya ini doff, tapi terkesan menyala ya Nah, merahnya menyala Kemudian untuk bagian pencahayaan sudah menggunakan LED Nah, seperti ini untuk penampakan dari headlampnya Jadi dia menggunakan tiga sekat di sebelah kiri, kanan dan bagian tengahnya Kemudian terdapat beberapa tumpukan DRL di bagian bawah Ditarik hingga ke bagian tengah Kemudian dari tengah ditarik lagi hingga ke bagian atas DRL-nya warna putih Dan untuk reflektornya warnanya smoke, jadi kesannya agak gelap ya Yang menambah kesannya semakin terlihat elegan dan mewah Ditambah di bagian tengah ini terdapat aksen krum Berupa motif garis-garis seperti berlian Kemudian di bagian ujung atasnya terdapat sen Yang sudah menggunakan LED juga Nah, lanjut ke bagian bodi samping atau bagian fairingnya Di sini full merah ya Polos, jadi sama sekali tidak ada balutan stripping sama sekali Polos, kemudian di bagian bawahnya sini Juga full merah Namun di bagian tengahnya sini diberikan pembatas ya Pembatas bodi antara bagian atas dan bagian bawahnya Nah, menggunakan bahan plastik kasar warna hitam Jadi turun hingga ke bagian undercool Kemudian full ke belakang, ini merah semua Di bagian dek depannya dipadukan dengan bahan plastik kasar hitam doff Nah, lanjut ke bagian kaki-kaki untuk bagian fendernya Di sini juga menggunakan warna merah doff yang menyala Nah, hanya terdapat stripping bertuliskan ABS di bagian sebelah kiri Warnanya silver Nah, untuk suspensinya teleskopik dengan tabung sok berwarna hitam doff Nah, di bagian tabungnya ini terdapat seperti lekukan-lekukan ya Yang menambah kesannya semakin terlihat berotot dan kekar Nah, di bagian pengeremannya untuk disknya di sini menggunakan non-wave Jadi tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya Kemudian terdapat grid dan sensor ABS Nah, yang terbaru dari IPCX Jadi untuk gridnya dia tidak terpisah Tidak seperti versi sebelumnya Sekarang dia menjadi satu ya Nah, jadi untuk gridnya dia include langsung dengan disknya Tidak terpisah Kemudian untuk kalipernya menggunakan isin Dua piston dicat menggunakan warna hitam Kemudian di bagian velgnya di sini menggunakan velg racing Dengan desain berbentuk Y yang miring ke belakang Nah, di versi ABS velgnya ini menggunakan warna coklat Berbeda dengan yang CBS-nya warna hitam Kemudian ban depannya menggunakan ukuran 110x70 Ring 14 sudah tubeless tentunya Nah, penampakannya kurang lebih full dari bagian depan seperti ini Untuk PCX-160 ABS Warna terfavorit ya Masih tetap diburu hingga sekarang Memang tidak bisa dipungkiri Tampilan warna metretnya ini terkesan mewah dan elegan banget Oke, lanjut ke bagian kokpitnya Di bagian speedometernya sudah menggunakan full digital Nah, penampakannya seperti ini Jadi total terdapat 3 skat ya Di bagian tengah ini speedometer utamanya Ada beberapa indikator seperti jam, kecepatan Kemudian ada indikator bahan bakar yang melintang dari kiri ke kanan Kemudian ada indikator Nah, bisa kita ubah-ubah HSTC Total kilometer atau ODO bisa ke trip Nah, seperti ini Kemudian ada average di bagian sebelah kirinya Jadi di bagian bawah Ini ada 2 tombol yang berfungsi untuk mengatur beberapa menu yang ada di bagian speedometernya Kemudian terdapat tulisan PCX yang menyala berwarna biru Nah, di bagian sebelah kiri ini terdapat indikator scene Nah, indikator scene-nya juga keren ya Jadi menyala warna hijau Desainnya dia panjang Nah, seperti ini Kita akan coba nyalakan hazard Nah, nyalanya seperti ini Kemudian terdapat indikator lampu jarak jauh Kemudian ada indikator aki Temperatur Engine check Di sebelah kanan ada HSTC on Off Kemudian keyless ABS dan ISS Nah, penampakan full-nya seperti ini Kemudian ada frame di bagian tepinya Ini menggunakan warna silver yang menambah kesannya semakin terlihat mewah dan elegan juga Kemudian untuk bahan di bagian Sampingnya sini Ini full menggunakan plastik asar Nah, kita akan coba lihat ya Penampakan lampu depannya Ketika sudah menyala Berikut dengan scene atau hazardnya Nah, penampakannya seperti ini Oke, lanjut lagi Kemudian untuk bagian stangnya Di bagian stangnya menggunakan stang yang telanjang Nah, seperti ini Jadi tidak dibalut dengan cover Desainnya melengkung ke atas Jadi posisinya dia tidak terlalu nunduk ya Untuk warnanya full chrome Nah, seperti ini Kemudian di bagian racernya sini Atau bagian bracketnya Ini juga dibalut dengan cover bracket ya Bahannya plastik Hitam glossy dipadukan dengan warna chrome juga Jadi aksennya chrome Ada hitam glossy Di bagian tengah ada logo Honda 3D Jadi memang di bagian cockpit Ini terkesan mewah dan elegan Kemudian di bagian racer Juga hitam glossy dipadukan dengan tutupnya Ini menggunakan warna chrome Jadi full hitam chrome Lanjut ke bagian tombol-tombol Yang ada di bagian stangnya Di sisi sebelah kiri Ada lampu jarak jauh Jarak pendek Kemudian ada klakson dan sen Di sebelah kanan ada ISS Ada hazard dan starter Kemudian untuk bagian jalunya Nah, ini warnanya chrome juga Jadi banyak aksen chrome di sini Kemudian di bagian handle rem Kanan-kiri menggunakan warna silver Nah, lanjut ke bagian dashboardnya Di bagian dashboard Sebelah kiri terdapat Rack yang tertutup Yang ketika kita buka Di dalamnya adalah Power charging atau power outlet Sudah tipe USB Untuk racknya ukurannya cukup dalam Dan cukup luas Kemudian untuk remote-nya seperti ini Jadi kalian ketika membeli PCG ini Akan mendapatkan 2 remote Ada 2 barcode dan 2 kunci darurat Dan kebetulan di sini juga sudah Free cover keyless ya Atau sarung remote original Honda Kalian akan dapatkan secara gratis Ketika membeli PCG ini Nah, lanjut untuk sebelah kanannya Ini terdapat keamanan yang sudah keyless tentunya Dari segi keamanannya Mengandalkan kunci stang Kemudian ada alarm dan ada answer back Nah, di sebelah kanannya lagi Ini terdapat tombol fuel yang berfungsi untuk membuka bagian tangki dan seat Untuk membuka bagian jognya Kemudian di sebelah kanan Di sini terdapat cover kunci darurat Yang bisa kalian gunakan dalam keadaan darurat Contohnya remote-nya hilang Atau akinya tekor Kalian bisa buka jog dari sini Nah, penampakan dari tangkinya ketika terbuka seperti ini Jadi tangkinya posisinya berada di depan Untuk kapasitasnya 8,1 liter Nah, yang menarik dari PCG Untuk bagian tutup tangki atasnya Atau tutup tangki luarnya Ini terdapat cap ya Yang berfungsi untuk menaruh tutup tangki dalamnya Ketika kalian mengisi bahan bakar Jadi kalian tidak perlu repot-repot Menggangin ya Untuk tutup tangkinya Sudah disediakan tempatnya di sini Dan tangkinya ini menjadi yang terbesar di kelasnya 8,1 liter Kemudian di area tengah sini Hitam doff bahannya plastik kasar Polos ada teksturnya Seperti sisik di bagian tengah Nah, di area sampingnya full merah ya Full merah dari bagian depan Hingga ke bagian area tengah sini Full merah Dipadukan dengan plastik kasar lagi Di bagian dek bawahnya sini Nah, untuk bagian depan terdapat Tekstur bintik-bintik Untuk staff floor-nya ini terdapat dua posisi Posisi selonjoran dan posisi standar Dibalut dengan karet juga Panel staff floor Original bawaan Jadi terdapat beberapa Motif garis-garis anti-slip ya Supaya tidak licin ketika kaki kalian Berpijak di staff floor-nya Kemudian ada tulisan PCX yang diukir ke dalam Kemudian untuk bagian bawah Sekali lagi merah hingga ke bagian belakang Staff belakangnya menggunakan model klik Bahan aluminium Nah, untuk bagian luarnya Silver dipadukan dengan bahan plastik Di bagian tepi hingga ke bagian dalamnya Jadi desainnya ini tipis ya Seolah selaras dengan tarikan bodinya dari depan Nah, ke belakang seperti ini Nah, lanjut ke bagian bodi belakangnya Di bagian bodi belakangnya full matte red Polos sama sekali Tidak ada balutan stripping Hanya terdapat tulisan PCX 160 Nah, disini menggunakan emblem Nah, di versi ABS untuk emblemnya Dia menggunakan warna emas ya Jadi PCX 160 seperti ini Tulisan 160-nya hitam Nah, lanjut ke bagian stop lampnya Stop lampnya juga sudah menggunakan full LED Dengan desain berbentuk X ketika menyala Kita akan coba nyalakan ya Untuk melihat tampilan dari stop lampnya Berikut dengan hazardnya Nah, seperti ini Jadi ketika menyala dia membentuk huruf X Ketika di rem Di bagian tengah ini terdapat beberapa titik LED Yang akan menyala Kemudian hazardnya Desainnya dia turun ke bawah seperti ini Atau sennya Untuk bahannya di bagian bawah Full plastik kasar Ada stripping tulisan Honda Ada mata kucing juga Lampu penerangan plat nomor Dia mengandalkan dari atas ini Jadi terdapat cowakan di bagian atas Fendernya ukurannya lebar dan panjang Menyesuaikan ukuran bodinya Yang juga gambot ya Untuk teksturnya polos di bagian tengah Seperti sisik ya Full hitam semua Nah, penampakannya seperti ini Kelanjut ke bagian joknya Nah, yang spesial juga di versi ABS Joknya dia menggunakan dual tone atau dua warna ya Untuk bagian depan abu-abu Tengahnya hitam Belakangnya abu-abu Desainnya terdapat pemisah nih Di bagian tengah Seperti prosotan atau gundukan Yang akan memisahkan Yang di bagian depan dan bagian belakangnya Nah, seperti ini Kemudian untuk bagian behel belakangnya Ini dibalut dengan cover Jadi dia seolah menjadi satu dengan bodinya Tidak terlihat behel ya Padahal di dalamnya ini besi Kemudian disediakan Untuk dudukan box belakang Jadi ketika kalian ingin pasang box di PCE Tidak perlu ganti behel Sudah disediakan dudukan Tinggal pasang bracket Kemudian pasang box Ini ya covernya ketika dibuka Ada dudukan baut di dalam Nah, lanjut ke bagian bagasi Bagasinya ini dapat menampung sebanyak 30 liter Jadi tidak hanya tangkinya menjadi yang terluas Bagasinya juga menjadi yang terluas di kelasnya 30 liter Bisa masuk helm Full face dengan ukuran yang besar sekalipun bisa Sisanya di bagian belakang Masih banyak spacenya Kemudian untuk jognya Dia terdapat dua posisi bukaan Yang pertama hanya setengah seperti ini Kemudian yang kedua bisa maju full ke depan Jadi ketika kalian memasukkan barang ke bagasi Itu lebih leluasa Jadi tidak terhalang oleh jognya Mantap ya Nah, lanjut kita bahas ke sektor mesin Jadi motor ini menggunakan mesin injeksi 156,9 cc Dibulatkan menjadi 160 cc SOHC berpendingin cairan atau radiator Kapasitas soli mesin 0,8 liter Nah, sudah ESP Plus Sudah menggunakan 4 katuk atau 4 valve Nah, di bagian CVT ini hitam Cover plastik Ada tulisan Honda Dipadukan dengan warna silver Sudah tidak tersedia Fitur kickstarter atau selah-selahan Kemudian di bagian filter udaranya Juga full hitam Bahan plastik kasar Menggunakan rangka yang Posisi engine mountingnya Tidak lagi di bawah Melainkan dipindah ke atas Namun sekali lagi PCX tidak menggunakan rangka e-save ya Dia masih menggunakan rangka model pipa Tapi posisi engine mounting Pindah ke atas Lanjut ke bagian suspensi belakang Nah, untuk bagian suspensi belakang Menggunakan double shock ya Tapi belum shock tabung Dan tidak tersedia adjuster Jadi masih standar Kemudian untuk bagian velgnya Sekali lagi coklat Ban belakangnya 130x70 ring 13 Nah, kita beralih ke sisi sebelah kanan Untuk cover daripada radiatornya Seperti ini Jadi desain kisih-kisihnya melengkung Bahannya full plastik kasar Kenal potnya full hitam Dari bagian leherannya Hingga ke slancernya Nah, untuk desainnya Dia naik ke atas Jadi tampilannya tidak selonjuran ya Tampilannya sporty Naik ke atas Dibalu dengan cover muffler Bahan plastik juga Plastiknya kasar Full hitam Nah, di bagian ujungnya Terdapat end cap Berwarna silver Desainnya oval Terdapat lubang-lubang Di bagian tepinya Ini yang menambah Kesannya semakin sporty Kemudian di bagian swing armnya silver Di area tengah Terdapat hager Dengan ukuran yang panjang Dan ada karet penahan lumpur Di bagian depan Tentunya akan melindungi throttle bodynya Dari cipratan lumpur Atau pasir Dan lain sebagainya Supaya tidak gampang kotor ya Kemudian untuk bagian pengreman belakang Sudah disc brake Jadi disc brake depan belakang Kalipernya menggunakan Nissin 1 piston Namun untuk pejek sendiri ABSnya hanya satu channel ya Jadi hanya di bagian depan Sedangkan bagian belakangnya Belum ABS Oke kurang lebih penampakannya seperti ini Dari bagian Sebelah kanan belakang Kemudian dari bagian Ujung bodi belakangnya Nah ini dia Untuk Honda PCX 160 ABS Warna metret Salah satu Warna favorit Dan tipe paling diburuh Paling dicari Ini agak susah ya Untuk mendapatkan unit yang satu ini Tidak segampang Di versi CBSnya Nah kurang lebih Penampakan fullnya Dari sisi sebelah kiri Nah jadi memang Tidak bisa dipungkiri Tampilannya mewah Dan elegan Dengan warna Metretnya Yang terkesan Menyala Oke jadi mungkin Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Dan informatif tentunya Nantikan video-video saya yang berikutnya Saya Laksana Bodi Prasetyo Dan Sampai jumpa Sampai jumpa